Oke, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang dari Jakarta dan mungkin selamat pagi dari London. Salam sehat. Teman-teman, teman-teman media yang saya banggakan, saya senang pada hari ini dan terima kasih banyak teman-teman sudah hadir dalam press briefing kita hari ini. Ini suasananya berbeda dari press briefing yang sering kita gelar dan karena hari Jumat saya rasa ini memang tema yang sangat menarik. Kita menampilkan satu soft diplomacy dan saya sangat terhormat karena telah hadir tamu dari jauh sebenarnya. Jauh tapi dekat di hati. Bersama saya sudah ada Pak Desra Percaya, Dubes RI yang berkedudukan di London. Pak Desra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Kemudian tamu kita yang juga pasti banyak dinanti adalah teman-teman dari Voice of Bajeprod. Ada Mbak Marsha, kemudian ada Mbak Widi, dan ada Mbak Siti. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Baik. Teman-teman media, kita punya waktu kurang lebih satu jam ke depan dan kita akan manfaatkan kesempatan ini untuk mendengarkan nanti dari Pak Desra, kemudian dari teman-teman Voice of Bajeprod. Kemudian kita akan ada sesi tanya-jawab. Nanti dalam sesi tanya-jawab saya minta teman-teman untuk menyampaikan siapa namanya, kemudian dari media mana, pertanyaan ditujukan kepada siapa. Saya nanti akan mempersilahkan apakah dibuka untuk video atau mungkin teman-teman yang sedang mengerjakan pekerjaan lain juga melalui chat juga silahkan. Saya cukupkan karena bagian yang terpenting adalah mendengarkan dari Pak Desra dan Voice of Bajeprod. Pak Desra, silahkan. Terima kasih banyak Mas Yoyo. Mas Yoyo ini adik saya, dulu sambal-sambal di London. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Inggris. Ya, selamat tim Mas Yoyo. Tentu saja rekan-rekan media, Voice of Bajeprod beserta tim. Kebetulan saat ini saya sedang berada di Glasgow, Scotland, bersama teman-teman gabi di London, juga mengikuti dari London. Terima kasih dukungan InfoMed, Kemlu, atas tersenggaranya press briefing hari ini. Dan juga tentu saja terima kasih teman-teman rekan media yang telah meluangkan waktu untuk hadir acara ini atau press briefing ini tentu saja atas pengetahuan dan izin Ibu Medlu, yang kemudian kami sampaikan kepada Mas Yoyo. Jadi, senang sekali Mas Yoyo atas dukungan dan tentu saja support yang luar biasa terhadap pencapaian Voice of Bajeprod. Saya yakin teman-teman media juga sudah tahu banyak mengenai sepak terjang, tiga darah hebat asal Singajaya ini, sebuah band beraliran progresif metal dan rock yang terdiri dari tiga anggota hijabers bertalenta, Marsha, vokalis dan penyanyi, Siti Drummer, dan Widi Bas. Teman-teman juga mengetahui bahwa VOB terbentuk sejak tahun 2014 bermula dari persahabatan ketiga anggota sejak mengenyam pendidikan di madrasah. Berawal dari band sekolah dan terus berkembang menjadi band profesional dengan label yang independen. Melalui karya musik, VOB tidak hanya menyebarkan nilai-nilai muslim, Islam yang moderat, toleran dan cinta damai, dan lebih penting dari itu juga mengangkat isu-isu sosial, sosial, kemanusiaan, hingga lingkungan. Mungkin nanti kita bisa dengarkan langsung atau ditanyakan langsung dari Voice of Bajaprod tentang bagaimana lagu-lagu mereka, misalkan, God, allow me, please to play music. Ini lirik ya tentang menjawab kritik yang mendiskreditkan VOB sebagai image muslimah yang tidak sesuai nilai Islam. Kemudian lagu The Enemy of Earth is You, ini tentang lingkungan hidup. Kemudian juga ada lagu Not Public Property, ini tentang gender. Ini luar biasa, sangat progresif. Tidak hanya musik, tapi juga liriknya. Teman-teman media, selama satu dekade berkejimpung di industri musik, VOB telah mencapai sejumlah prestasi luar biasa dan mencetak sejarah, terpilih masuk ke dalam 30 Under 30 Forbes Asia 2024, melakukan tour musik internasional di Amerika Serikat, Eropa, dan dua solo konser di Bangkok dan Kuala Lumpur. Dan tentunya, ini yang relevan saat ini adalah terpilihnya VOB sebagai salah satu line-up di Glastonbury Festival 2024 di Inggris dan menjadi band Indonesia pertama yang tampil di ajang bergensi tersebut. Kalau di Amerika, seperti Woodstock yang sudah ditutup, ataupun Coachella, ini gengsinya sama seperti itu. Dan tentu saja, saya yakin ini dicapai dengan perjuangan, pengorbanan, dedikasi, dan komitmen yang luar biasa. Nanti, Marcia, Widi, dan Siti tentu akan bercerita lebih detail perjalanan karir musik mereka, suka dukanya, bahkan dapat kesempatan mengisi panggung Glastonbury 2024. Perlu dicatat ini, Glastonbury 2024 bersama musisi ternama dunia antara lain seperti Coldplay dan Dua Lipa. Jadi Coldplay dan Dua Lipa juga akan manggung di Glastonbury. Tentu saja, KBR di London dan saya mendukung ikut serta kekursertaan mereka dan juga mendorong upaya promosi industri musik Indonesia di Inggris. Dan seperti dikatakan Mas Yoyo, ini adalah bentuk soft diplomacy. Insya Allah, kami akan mendukung kegiatan FUB di Inggris, baik dari segi logistik hingga dukungan promosi, diseminasi, dan keperluan lainnya. Bahkan dengan senang hati kami juga menyambut anak-anak FOB, VOB, untuk tinggal di tempat saya di Wisma Nusantara di London. Seperti asal-asal saya tekankan kepada rekan-rekan diaspora di Inggris bahwa VOB, mereka inilah yang betul-betul sebagai ambasador Indonesia, sebagai duta besar Indonesia. Dan ini tentu saja misi mereka akan mengharumkan nama Indonesia di Inggris. Sekali lagi, selamat kepada VOB. Insya Allah, lancar semuanya. Perjalanan, persiapan, perjalanan, dan tournya sampai kembali ke Indonesia. Dan juga terima kasih teman-teman di InfoMed dan rekan-rekan media yang telah hadir di acara ini. Ayo kita viralkan kehadiran VOB di Glastonbury. Dan tentu saja kita menantikan show performance yang sukses di UK. Terima kasih. Terima kasih teman-teman media dan VOB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Desa, terima kasih banyak atas briefing-nya. Saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman Voice of Bajeprod, Mbak Marsha, Mbak Widhi, dan Mbak Siti. Silahkan. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, menuju sore dari Indonesia. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Desra dan Mas Shoyo dari Kemenlu atas dukungannya yang luar biasa, bahkan saat kami masih di Indonesia. Terima kasih juga kepada Kemen Nikbud yang telah memfasilitasi perjalanan kami melalui Dirjen Kebudayaan dengan fasilitasi bidang kebudayaan. Mungkin sedikit sejarah VOB, karena mungkin ada beberapa yang belum tahu. Perkenalkan, nama saya Marsha. Saya di VOB sebagai gitaris dan vokalis. Di sini ada Siti, aku sebagai drummer. Aku Widhi, aku sebagai basis. Kami VOB berdiri pada tahun 2014, tepatnya 14 Februari 2014. Dan pertama, dikenal orang mungkin karena awalnya menarik perhatian media luar dari video yang sempat viral. Salah satu video kami saat membawakan lagu kami sendiri, judulnya The Enemy Over Tissue, di studio dan festival lokal. yang lalu berkesempatan dibawakan secara pool bersama orkestra dari Erwin Gutawa. Dan lagu ini juga yang kemudian membuka kesempatan kami untuk dihubungi oleh Global Citizen, tepatnya oleh gitaris Raging in the Machine, Pemorello pada 2017, untuk manggung di sana. Tapi kemudian saat itu kesempatan belum berpihak kepada kami karena visanya tidak terkejar. Kemudian setelah itu kami masih terus konsisten bermusik, kami terus membuat lagu, sampai akhirnya pada 2021 kami menjalankan tur Eropa yang pertama, lalu tahun 2022 kembali menjalankan tur Eropa. Saat itu kami juga berkesempatan tampil di Wapun Open Air 2022. lalu setelahnya tahun selanjutnya di 2023 kami melakukan tour US di 9 titik. Selain itu juga ada beberapa karya kami yang sudah rilis secara resmi. Salah satunya adalah lagu God Lo Me Please To Play Music. Salah satu lagu kami yang mendapatkan Ami Award pada tahun 2022 sebagai duo grup rock terbaik. lalu album retas juga masuk 50 album metal terbaik di 2023 versi majalah kerang. Lagu Dynamic Opet Issue yang juga masuk 50 lagu metal terbaik di 2023 versi Metal Hammer. Kemudian sejak Oktober 2023 kami memutuskan untuk kembali ke Garut, ke kampung, karena sebelumnya sejak 2020 kami kebetulan dinaungi label dan tinggal di Jakarta selama 3 tahun. Dan saat ini kami kembali ke Garut tepatnya di daerah Banjarwangi masih 3 jam dari Garut kota dan kembali menjadi musisi independen di sana. Di kampung kami bertiga berniat membangun ekosistem bermusik dan menggerakkan komunitas di sekitarnya yang sejak awal berdiri sudah terlibat bersama kami secara arat. Tadinya kami merasa bahwa ini akan jadi awal yang sulit karena kami juga enggak kebayang mesti memulai dari mana menjadi musisi independen kembali. Tapi kemudian undangan dari Gelas Semburi cukup membuat kami bisa menata arah. Kebetulan tanggal 26 Maret 2024 kami mendapat undangan dari Gelas Semburi. Saat itu undangan masuk melalui salah satu agensi kami yang di luar negeri. Saat itu masuk melalui email emailnya VOB dikelola oleh Widi. Karena independen tadi jadi kami mengelola semuanya sendiri. kami tentunya merasa excited dan bangga sekali terutama setelah tahu bahwa kami akan menjadi musisi Indonesia pertama yang tampil di sana. Sekaligus penampilan pertama di Inggris ya. Ya, karena 2022 batal. Kami tur UK jadinya tahun ini dibuka oleh Gelas Semburi dan bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan kerajaan Inggris. Alhamdulillah di Gelas Semburi nanti kami mendapatkan kesempatan untuk tampil di salah satu dari empat panggung terbesar. Dan di sana kami diberi waktu sekitar 30 sampai 45 menit untuk show. Dan kami berusaha untuk memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin dengan mengangkat budaya Indonesia lewat musik, salah satunya dengan memasukkan beberapa unsur nada-nada Sunda. Salah satunya lagu kami yang berjudul The Enemy of the Issue yang menceritakan tentang manusia sebagai perusahaan alam. Lalu lagu baru kami yang juga akan kami bawakan di UK nanti judulnya Mighty Island itu menceritakan tentang manusia sebagai perusahaan nomor satu alam dan keserakahannya. Selain itu juga kami berharap setelah pulang dari Gelas Semburi nanti kami bisa pelan-pelan membangun ekosistem permusikan di kampung tempat kami berasal dengan membuat sebuah ruang namanya Ruang Riung Baceprot bersama Bala Ceprot Bala Ceprot adalah nama fanbase kami. selanjutnya kami juga berencana untuk membina ini membangun ini agar semakin besar menuju mimpi kami salah satu mimpi kami membuat festiva di sana untuk kaum-kaum muda yang mungkin tertarik di bidang seni seperti tari musik juga graffiti dan sebagainya dengan nama Baceprot fest dan kami berharap makin banyak bakat di daerah bisa terekspos dan terfasilitasi tanpa harus pindah ke kota besar dan mewujudkan mimpi-mimpinya untuk mendunia di kampung halaman. Terima kasih. Terima kasih Mbak Marsya mau ada tambahan dari Mbak Widya atau Mbak Siti? Sepertinya cukup Cukup ya Pak Desra saya turut bangga dengan teman-teman ini tampaknya ini merupakan salah satu persembahan di peringatan 75 tahun bilateral Indonesia dengan Inggris dan mereka akan tampil bersama dengan band-band yang sudah mendunia tadi disampaikan Pak Desra ada dari Coldplay ada Dua Lipa sebenarnya saya sangat ingin ke sana tapi apa daya saya harus bekerja di Jakarta. Oke baiklah kita sekarang akan buka teman-teman Pak media silakan pertanyaan silakan langsung saja buka nanti speakernya sebutkan nama dari media mana dan pertanyaan ditujukan ke siapa kita ada dua narasumber kita yang satu adalah Duta Besar RI yang berkumpulkan di London Pak Desra Percaya dan juga teman-teman voice of budget broad yang sementara lagi akan berangkat ke Inggris silakan belum ada pertanyaan ada Mbak silakan Mbak Nabila Halo kedengeran gak suaranya ya kedengeran sebutkan nama media dan juga siapa oke nama aku Nabila dari Tempo mau ada pertanyaan nih untuk VOB kan tadi Marsha sempat menyebutkan ya VOB dapat dukungan dari Kemlu sampai ke Mendikbud ya boleh tanya apa saja bentuk dukungan dari pemerintah Indonesia untuk VOB sebagai perwakilan musik Indonesia di panggung internasional terima kasih baik sebentar ada lagi saya mau membuka beberapa pertanyaan tapi apabila tidak ada nanti saya akan langsung minta untuk jawab ada lagi nih dari Mbak Rednos dari chat pertanyaannya untuk Marsha atau untuk teman-teman voice of budget broad persiapan untuk keberangkatan di Inggris seperti apa apakah ada kendala-kendala yang sedang dialami saya rasa saya tidak melihat lagi jadi saya ingin apa teman-teman voice of budget broad untuk menanggapi dua pertanyaan silakan oke terima kasih mas izin menjawab mungkin yang terpenting adalah mereka men-support doa yang terbaik untuk kami tapi di samping itu juga membantu juga perjalanan kami agar lebih mudah men-support secara materi juga membantu kami untuk berkoneksi dengan wakil-wakil Indonesia yang ada di UK gitu oke satu pertanyaan lagi Mbak tadi terkait dengan persiapan apakah ada kendala untuk persiapan untuk persiapan sejauh ini tidak ada masih bisa kami handle cuma mungkin memang ada beberapa yang harus istilahnya diakalin karena kami kan memang tinggal di Garut sekarang dan di Garut belum ada studio yang proper untuk latihan jadi memang harus kami harus menyempatkan waktu di Jakarta mengambil sesi studio dengan full team yang mau ikut gitu dan beberapa lagi lebih ke memecah memecah sesinya dengan di rumah masing-masing terus lebih banyak briefing secara listan daripada prakteknya praktek instrumennya seperti yang biasa kami lakukan baik terima kasih pertanyaan selanjutnya ada tiga pertanyaan gitu ya yang pertama dari Ismira Lutvia mengapa memutuskan lepas dari label dan Go India kemudian pertanyaan selanjutnya itu dari Yoga Pratama dari Gatra yang ingin mendengarkan cerita dari masing-masing personil voice of Bajeprod mengenai pengalaman unik apa yang diperoleh ketika menjalani turtur di Eropa beberapa tahun yang lalu apakah ada culture shock ketika tur di Eropa pertanyaan ketiga dari Mas Ardi Okezon adalah tampaknya tadi sempat terputus ketika menjelaskan budaya Indonesia yang akan ditampilkan di panggung internasional tadi sempat freeze selain nada Sunda tadi apa saja ya kemudian kalau boleh dibocorkan tiga judul lagu yang bakal dibawakan oleh voice of Bajeprod tadi apa tiga ini dulu nanti saya susulkan pertanyaan lanjutan silahkan mohon maaf tadi nomor satu apa ya oke satu-satu aja ya biar fokus nomor satu mengapa memutuskan lepas dari label oh ya oh ya oh ya mohon maaf izin menjawab mungkin alasan utamanya adalah kami merasa bahwa sudah waktunya untuk belajar mandiri yang pertama yang kedua secara kontrak kerjasama juga sudah berakhir dan kami memutuskan untuk tidak perpanjang karena lebih ingin tinggal di Garut aja karena kalau memperpanjang dan tetap di naungi label kami harus pindah harus jaga di Jakarta selain itu juga mungkin memang kami tipe musisi yang memang cocoknya independen begitu karena ya agak susah untuk apa ya agak susah untuk berkompromi oke baik pertanyaan kedua dari Yuga Pratama Gatra tadi terkait dengan ingin mendengarkan cerita dari masing-masing pengalaman menjalani tur di Eropa dari Widi dulu pengalaman atau culture shock ya kalau aku sih pas pertama kali ke luar negeri yang di Eropa itu aku kaget kalau ternyata di sana gak ada cebukan kagetnya di situ terus pengalaman yang uniknya yang lain dari makanan jadi waktu itu kita bukan di sebuah di jamu di jamu makanan makanan itu roti tapi sebenarnya di Indonesia juga ada sih yang pakai naging kayak burger begitu cuman pas yang di sana itu kayak porsinya kan lebih gede terus lebih tinggi dan itu makannya di itu pakai itu pakai boncabe pakai sambal pokoknya makan roti makan apapun disambeli itu mungkin kalau dari aku sih ini pengalaman uniknya pernah ditahan di penerbangan lokal jadi kita ada pindah pindah apa sih pindah kota entah pindah kota atau pindah negara tapi kan lebih lebih deket kan kalau kalau atur gitu nah itu sempat ditahan karena disangkanya anak kecil karena badannya kecil jadi disangkanya anak di bawah umur ini berangkat sama siapa orang tuanya mana dan gak percaya sama di paspor yang berusia segitu begitu pun kalau mau check in hotel kita juga disangka anak kecil kalau ke resto juga kalau ke resto juga dapetnya harga diskon karena selalu dianggap anak kecil gitu karena kan ada yang buat tinggi badan itu gak pernah lolos kalau aku sih pas ke luar negeri khususnya pas ke Denmark aku kaget gak nemu sampah bersih banget bersih banget disana susah banget nemu sampah walaupun kayak di keramaian gitu tapi mereka tetap tertib gitu dimana mereka harus buang sampah dan semuanya ya begitulah iya begitulah baik terima kasih pertanyaan selanjutnya dari Ardi Okezon tadi ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut ya nuansa budaya Indonesia apa yang akan dibawa nanti dibawakan disana dan bocoran tiga buah lagu yang akan dimainkan untuk unsur budaya pertama di lagu tadi sudah kami sebutkan salah satunya adalah ada pentatoni Sunda lalu ada juga lagu yang isinya ada petua dalam bahasa Sunda yang kami gabungkan dengan bahasa Inggris lalu untuk kostum kami juga bekerja sama dengan salah satu desainer kebanggaan Indonesia dari Ibu Dian Urip kita menggabungkan unsur modern dan unsur budaya salah satunya adalah adanya ornamen beberapa kain yang berasa dari beberapa daerah di Indonesia terus ada juga apa gambar gambar peta Indonesia jadi di belakangnya ada gambar peta Indonesia dengan warna yang cantik dari khas kain Indonesia juga lalu tiga lagu oh tiga lagu yang akan dibawakan tiga lagu yang pasti lagu favoritnya pendengar VOB judulnya God Love Me Please To Play Music lalu ada satu lagu baru judulnya Mighty Island dan satu lagu lagi yang selalu menjadi pembuka yaitu Not Public Public baik hari ini teman-teman jurnalis agak manja ya jadi tidak mau bertanya langsung tapi suruh saya bacain baiklah gak apa-apa pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Krian Pak Kri see today pertama untuk Pak Desra dulu Pak Desra mohon dielaborasi dukungan apa yang dilakukan oleh KBR Ilondan persiapan penampilan voice of Bajeprot di Gila Stonebury Festival kemudian yang kedua nanti untuk voice of Bajeprot sebenarnya pesan apa yang nanti ingin disampaikan kepada dunia terkait dengan performance nanti Pak Desra silahkan Mas Yoyo saya gak mau riak ya kayaknya saya sombong ya mungkin yang lebih cocok bicara voice of Bajeprot apa tapi setidaknya gini deh tentu saja kalau tadi disebutkan kan sebelumnya 2022 tidak jadi hadir ke UK karena masalah visa jadi tentu yang kita lakukan adalah visa bisa do I have to speak in English Varian Bahari yes please Mr. Desra in English for our coverage I think you have to speak bahasa no no we are coming from Southeast Asia today but there's also so if it's possible please answer it in English thank you my pleasure all right I think first of all we fully support the participation of voice of Bajeprot in the Glastonbury music festival music festival first on the visa facilitation I think they planned to have performance to 2022 but it didn't materialize because of visa issues so I think we did help by issuing calling visa and also approaching the UK embassy in Jakarta that's the first thing second we will also definitely provide facilitation in the form of transportation from the airport to my residence and also from London to Glastonbury return and thirdly I'm very honored to host them to stay in my residence during their stay in London in the UK and fourthly we also connect with relevant ministries or agencies and also relevant individuals who are more than happy who are willing to support them in any way so I think I don't need to detail that support but at least we connect them with relevant stakeholders in order to make this a big success so this is at least what I can share with you and lastly I give them also a treat to a treat to watch one of the West End performance in London thank you Pak Desra pertanyaan selanjutnya untuk voice of Bajepot silakan menjawab dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris senyamannya ya mungkin kalau ditanya apa yang ingin kami sampaikan lebih ke kami peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kami maka dari itu kami banyaknya bikin lagu tentang apa yang kami alami sendiri kami lihat kami baca kami dengar atau pengalaman dari salah satu dari kami atau pengalaman kami bertiga sebenarnya kami cuma ingin dunia yang kami tinggali ini menjadi tempat yang lebih baik lah untuk generasi generasi setelah kami itu juga alasan kenapa kami bicara mengenai isu lingkungan karena kami prihatin melihat garut yang sekarang makin panas dan kami pikir kami gak mau terus-terusan menormalisasi perilaku-perilaku yang mempercepat kiamat seperti buang sampah sembarangan hal-hal sekecil itu pun nanti kan itu akan berpengaruh besar terhadap dunia pada esok hari lalu tentang isu kemanusiaan kenapa kami bicara tentang isu kemanusiaan karena kami pikir generasi muda juga berhak menempati bumi yang bebas dari kebencian dari hate speech dari hal-hal negatif yang yang juga mungkin akan berpengaruh terhadap masa depan jadi hanya sesimpel itu aja baik pertanyaan selanjutnya dari Sheni Arab News tapi gak harus bahasa Arab ya ini bahasa Indonesia apakah voice of budget prod bisa menceritakan pengalaman performing sebagai hijabi girl hijabi girl band dari Indonesia di panggung internasional terus apakah ada stereotype yang ingin dipatahkan melalui karir dan karyanya pengalaman panggung di luar negeri itu sebenarnya orang-orang panggung dan audiens itu selalu welcome mereka selalu mengapresiasi kami dengan baik tapi memang ada beberapa media yang kadang sebelum naik panggung kan kami sering menerima ada wawancara nah itu ada beberapa media yang lebih concern untuk nanya semisal topik-topik yang berhubungan dengan hijab dengan Islam gitu kami mencoba meluruskan bahwa beberapa pemahaman yang menganggap Indonesia sama dengan beberapa negara di Timur Tengah kami selalu menjelaskan bahwa kami tidak sama dengan negara-negara itu jadi kami di Indonesia masih bisa bermain musik dengan merdeka kami juga masih bisa membuat lagu dengan berbagai topik di sini selain itu juga apa ya paling ini sih lebih ke ada beberapa yang ada beberapa audience juga mungkin yang bertanya bahwa apakah main musik seperti ini tidak salah secara agama gitu jadi karena sayangnya ada beberapa orang yang mengenal muslim dari sudut pandang yang konservatif karena mungkin ada beberapa orang yang kasar seperti di media sosial seperti itu jadi kami mencoba mengenalkan sisi lain yang lebih yang lebih yang lebih apa ya mungkin yang lebih sebenarnya lah gitu bahwa muslim tuh flexible baik selanjutnya Siva dari 20 detik minta diceritakan reaksi atau respon dari penonton saat voice of budget product itu tur di Eropa melihat penampilan rocker yang pakai hijab go international tur Eropa sangat antusias sangat antusias bahkan di luar ekspektasi karena setiap ada tur ke luar negeri aku selalu ngerasa ketakutan misal takut gak ada yang nonton atau apa apalagi waktu itu kita pernah manggung jam 2 siang takutnya penonton masih tidur dan disana kita belum terlalu besar tapi ternyata beberapa kali manggung disana kita melihat antusias penonton dan sebelum kita on stage ternyata mereka udah nungguin kita buat tampil terima kasih selanjutnya pertanyaan dari rekan Arya Cindiara antara TV apakah ada set list khusus yang disiapkan untuk tampil di Glastonbury adakah permintaan tertentu dari pihak penyelenggara untuk memenuhi mungkin audiens yang spesifik di Inggris itu untuk voice of budget prod sementara untuk Pak Desra adalah apakah penampilan voice of budget prod ini bisa menjadi semacam pembuka keran dalam tanda kutip untuk masuknya musisi asal tanah air lain manggung di Glastonbury atau musik festival lainnya di Inggris harapannya untuk para pemusik Indonesia dan mungkin apakah ada penjangan apa tanda kutip untuk musisi Indonesia untuk bisa masuk ke pasar Inggris dua mungkin dari voice of budget dulu nanti kepada Pak Desra setelis khusus kebetulan dari Glastonbury membebaskan kita mau bawain lagu yang kayak gimana tapi kami lebih ke menyesuaikan tema aja jadi yang ada unsur Indonesia tetap kami bawa lalu disana kan juga ada campaign tentang lingkungan lalu kami juga tadi dihubungi oleh beberapa kawan-kawan yang sering menyuarakan tentang isu perempuan jadi mungkin set listnya lebih ke lagu-lagu yang concern di isu-isu tersebut terima kasih Pak Desra silahkan terima kasih sebetulnya sudah ada beberapa artis Indonesia yang berkarya di Inggris mungkin yang sedang hit adalah namanya Desmonda Katabel Desmonda ini bermain di West End West End itu seperti Broadway-nya di Amerika di New York dia bermain sebagai Princess Jasmine dalam play Aladdin jadi ada kemudian juga ada musisi Indonesia vokalis Lady misalnya berkarya di London kemudian juga beberapa pemain musik seperti Natasha Biola Kathleen pemain piano jadi ada hanya saja levelnya mungkin beda kalau voice of budget project kayak gebrak gitu ya tiba-tiba datang ke glass and glory karena ini festival musik yang terbesar dan bergensi itu juga kehadirannya sangat tinggi jadi itu gebrakannya beda dan juga jendrenya karena selama ini kan musik pop West End kemudian play nah bedanya adalah langsung masuk Glacenbury dan jendrenya adalah metal atau rock dan lebih dari itu mereka tiga perempuan muda Indonesia dan berhijab jadi ada message yang disampaikan bahwa Islam can get along well with music dan bahkan musiknya juga musik rock jadi ada added value yang berbeda dan lebih dari yang sudah ada sebelumnya dan ini juga kalau ditanya saran apa jangan takut untuk bermimpi jangan takut untuk memiliki kemauan yang tinggi dan semua itu bisa jadi ini juga membuktikan apa yang dilakukan oleh Voice of Baca Pro dengan kerja keras ada perlawanan ada yang tidak suka segala macam tapi Bismillah kalau punya komitmen insya Allah they can do it terima kasih Pak Desra saya akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari Rajya Indra Jakarta Post adakah musisi atau band yang teman-teman Voice of Baca Pro sangat gemari ya untuk nanti bertemu atau berinteraksi ketika di festival nanti lalu dengan banyaknya apresiasi dari rock legend seperti Tom Morello terhadap Voice of Baca Pro apakah sudah pernah ada tawaran untuk berkolaborasi untuk musisi yang akan sampai di sana kita punya ini masing-masing sih idola masing-masing kalau aku berharap banget bisa ketemu sama Kim Gurdon karena sering melihat di Youtube jadi kebetulan nanti sepanggung jadi siapa tahu bisa ketemu jadi aku pengen ketemu sama Dua Lipa sama April 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 kalau aku pengen nonton Coldplay karena kemarin gak kebagian tiket untuk apresiasi seperti sudah pernah ada tawaran kolaborasi pernah tapi setelah itu karena apa masalah masalah terkendala visa lalu ada juga waktu flea red hot chili peppers mereka main di Singapura kita sempat ditawari untuk datang ke sana tapi saat itu bentrok sama jadwal kita perform jadi kita perform di Taiwan dan sampai setiap ini belum kita teruskan dulu ya kayaknya suara dari sana kita teruskan ya teman-teman voice of BCPROD halo bisa coba di unmute Nadine bisa dibantu di unmute Nadine siap sudah nah masih mute Mbak Marsya bisa di unmute sudah kami minta untuk di unmute Mbak Marsya silahkan lanjut untuk kabar selanjutnya tentang kolaborasi dan kabar-kabar lain sampai hari ini belum ada tapi kami masih terus berkontak dengan baik sorry Mbak Siti bisa agak geser karena kepalanya separuh nanti ya kepalanya separuh oke baik selanjutnya saya ada pertanyaan dari rekan Ismi dari Nike Asia yang ingin menanyakan apakah ada aspirasi untuk bisa lebih tampil sering tampil di festival musik global seperti Fuji Rock Coachella atau Burning Man terus kemudian kira-kira upaya apa lagi yang akan dilakukan untuk lebih memperluas jangkauan pendengar global pastinya ada sih mimpi-mimpi kami itu masih banyak kami masih ingin main di festival-festival besar di luar negeri tapi untuk sekarang mungkin mimpi utamanya adalah kami ingin ngerasain tour Indonesia dulu karena sudah 10 tahun kami ngeband dan itu masih juga belum terwujud jadi kami masih terus di luar negeri terus untuk sebentar ya silahkan maaf apa upaya untuk bisa memperluas jangkauan pendengar yang internasional global sejauh ini kami mengandalkan media ya mengandalkan media sosial kami terus promo berbagai macam lagu juga gerakan dan kegiatan kami tapi selebihnya kami memilih untuk mengalir aja seperti yang sebelum-sebelumnya kami lakukan karena kami sadar kalau bermusik dengan lebih santai itu lebih menyenangkan dan justru lebih lebih menarik untuk orang lain terima kasih saya tidak melihat pertanyaan lagi dari rekan-rekan media apabila memang benar tidak ada saya ingin memberikan kesempatan kepada voice of Baceprod kepada Marja Widi dan Siti untuk menyampaikan penutup sebelum nanti kita akhiri dan sebelum terbang ke Inggris sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Desra kepada Kemendo juga yang sudah banyak membantu kami yang pasti kami memohon doanya kepada kawan-kawan media juga doa yang paling tulus semoga kegiatan kami nanti disana diberi kelancaran dan kami bisa kembali kesini dengan keadaan sehat dan bahagia terima kasih banyak terima kasih pertama Pak Desra atas waktunya meskipun disela-sela Bapak tugas di di Skotlandia masih menyempatkan untuk hadir bersama kita dan teman-teman voice of Baceprod saya rasa juga terima kasih banyak karena disela-sela kesibukan pasti persiapan kesana masih juga menyempatkan diri untuk hadir dalam press briefing kita kali ini teman-teman media saya juga mengucapkan terima kasih mudah-mudahan ini informasinya pas karena ini menjelang weekend sehingga kita bisa menampilkan pemberitaan yang yang ringan gitu ya wajah bentuk lain dari diplomasi tapi adalah diplomasi kita yang diharapkan dari teman-anak-anak muda ini benar-benar menjadi satu duta besar yang sesungguhnya diplomat yang sesungguhnya yang bisa tampil dengan membanggakan bersama dengan grup musik yang kelasnya internasional seperti Coldplay dan Dua Lipa dan juga spesialnya karena teman-teman ini menampilkan wajah Indonesia ya musisi muslim pakai hijab tetapi bisa mendunia dan ini juga persembahan saya rasa dari Pak Desra dan teman-teman KBRi London di peringatan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Inggris menampilkan satu persembahan dari Indonesia untuk Inggris dan untuk dunia mudah-mudahan teman-teman media berkenan nanti ini untuk turut menggaungkan ini di media masing-masing dan saya akan dengan senang hati nanti membaca tulisan dari teman-teman terkait dengan hasil press briefing kita kali ini Pak Desra sekali lagi terima kasih teman-teman voice of budget terima kasih teman-teman dari KBRi London dari Direkturat Informasi dan Media dan teman-teman media terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Salam Salam sehat dan selamat berakhir pekan terima kasih banyak Pak Desra dan juga kawan-kawan media semuanya